Ada yang pasarnya dulu. Selasa malam, puluhan warga Ciamis dari berbagai latar belakang agama ini berkumpul di gedung majelis agama Konghucu Indonesia. Umat muslim, kristiani, Konghucu, dan etnis Tionghoa lainnya duduk bersama menghadiri silaturahmi pengurus cabang Wushu Kabupaten Ciamis. Keindahan seni bela diri asal negeri Tirai Bambu ini dipertunjukkan di hadapan puluhan penonton. Seni bela diri khas Tirai Bambu ini semakin berkembang di dunia tanpa mengenal latar belakang agama. Selain bermanfaat bagi kesehatan, olahraga ini mampu melebur perbedaan, menanamkan rasa toleransi, serta saling menghormati antarumat beragama. Dari etnis ini juga kan bagian dari masyarakat yang anggulis. Kita mau mengajak bersama-sama, jaga kerupungan umat beragama, jaga persatuan dan kesatuan, jaga kondisi pitas khususnya di Ciamis. Wakil Ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia menilai kerupungan umat beragama di Ciamis sudah terjalin dengan baik sejak puluhan tahun lalu. Meski berbeda keyakinan, namun mereka sudah terbiasa saling membantu dalam acara tertentu. Di Bali, gerakan lemah lembut Wushu tersimpan energi positif dalam menjaga kestabilan emosi dan jiwa yang mampu melahirkan kedamaian sesama manusia. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.